Pada hari ini putusan pra-peradilan perkara atas nama tersangka Tom Limbong kita semuanya sudah mendengar putusan Hakim Tunggal yang disampaikan rigid dan rinci terhadap proses dan pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan mulai dari penyelidikan dan disampaikan tahap-tahapannya kemudian ada pembuatan laporan hasil kegiatan, ada ekspos, ada penerbitan seperti di umum ada pengelian alat bukti lagi kemudian baru ada penetapan tersangka itu kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tentunya sudah sesuai dengan SOP Kejaksaan makanya sejak dari awal kami sebenarnya yakin yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak karena apa? karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya nah terkait masalah pokok perkara nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan itu yang pertama yang kedua kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang tapi tahapan-tahapan itulah yang kita lakukan dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita tetapi oleh alat bukti yang ada ya oleh alat bukti yang ada enggak mungkin lah kami mengkriminalkan kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini kita tahu selesai hidup ini akan kemana kita tahu sekali dan paham sekali makanya untuk ketika selesai ayo kita hormati bersama-sama proses tahapan penyidikan berjalan dan nanti di persidangan ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan pokok perkara itu Pak, apa dasar-dasar yang diaksa bahwa bahwa kasus ini ada korupsinya atau tidak Pak? Dasar-dasar yang diaksa apa Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Masjid Sakim jelas sudah semuanya sudah disampaikan tahapannya apa dan sebagainya alat buktinya apa tadi sudah disampaikan semuanya ya, dan itu menjadi pertimbangan di Masjid Sakim di Hakim Tunggal dalam yang memerisah pokok awak perkara-perkara perjalanan ini Pak, apakah setelah ini Menteri-Menteri Perdagangan yang lainnya akan diperiksa juga sama kejaksanaan Pak? Nah, ini juga kita jelaskan semuanya supaya menjadi padang terang ya kegiatan ini yang kita lakukan kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023 Nah, ini yang awal tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini akan berjalan tahapan itu percaya itu ya akan kita lakukan seperti itu tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada karena memang aturannya harus seperti itu Pak, tadi disampaikan Pak, saksi yang diperiksa kan sudah 29 perkembangannya bagaimana Pak? Kenapa? Saksi yang telah diperiksa dari Pak Kepesidangan tadi yang diperiksa yang diperiksa yang diperiksa ada 29 orang apa yang masih berkembang? Oh, masih berkembang tentunya itu kan yang tadi kita sampaikan karena memang ada apa sih dasar penetapan tersangka dari alat bukti yang ada ya itulah yang kita tampilkan untuk pembuktian di peradilan ini Artinya sampai sejauh ini sudah berapa orang? Dari 29 itu masih terus berproses jalan masih terus berproses jalan dan selalu bertambah tentunya Pak, Pak, Pak dalam TIPKOR ini untuk pembuktikan aktual itu tidak perlu ada tidak di PPK ya Pak? Oh, nanti itu di persidangan pokok perkara ayo kita nanti sama-sama ke sana makanya teman-teman semuanya kita minta supaya nanti pada saat persidangan pokok perkara ini ayo kita ikuti semuanya mulai dari awal jadi yang kita dengarkan adalah apa fakta yang terungkap di persidangan jangan kita dengarkan dari kiri kanan karena yang kita pakai adalah fakta yang di persidangan itu Lapa yang picu suruh setelah hasil persidangan Pak, Pak, Pak Ya, kami fokus untuk mempertebal alat bukti dengan mendapatkan alat bukti tambahan nanti kalau sudah kami rasa cukup tentunya akan kami bawa ke persidangan Jadi ada peluang ada menteri-menteri lain yang akan diberikan siapa ya? Ya, tunggu saja nanti ya tadi sudah kita sampaikan itu Termasuk kerugian negara keuangan negara kan di jauh ini sementara 49 miliar dan itu kejadian 2015 kalau dari sampai 2023 itu lebih banyak lagi nanti? Ya, nanti kita lihat ya kita lihat di dalam pembuktian pokok perkara di persidangan di Bikor nanti akan depil di situ Bapak, apa jawaban Anda terhadap orang yang bilang kasus ini didampak oleh faktor politik mungkin dimotivasi oleh faktor politik? Ya, itu yang nanti kita sampaikan sama sekali ini tidak ada tidak ada unsur-unsur politik ya proses penanganan perkara ini bayangkan sudah mulai sejak 2023 mulai dari penyelidikan mengumpulkan fakta-fakta itu berjalan sampai ke penyelidikan di tengah-tengahnya ada ekspos dan lain sebagainya ada mulai penyelidikan apa kita lakukan ada penetapan tersangka jadi clear tidak ada kalau dihubungkan dengan ada apa dengan politik dan lain sebagainya jelas yang pasti tujuan daripada kita melakukan penegakan hukum perkara ini adalah salah satunya ini ya salah satunya adalah kita menjaga ketahanan pangan ada program pemerintah untuk stabilitasi harga ketahanan pangan termasuk di dalamnya adalah gula kita juga menjaga diantaranya adalah apa namanya ini dengan utama para petani petani tebu dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan sebenarnya kementerian terkait ya segera harus nentikan lah ilegal-ilegal yang seperti ini impor-impor ilegal seperti ini perbaiki tata kelola supaya tujuan negara ini segera tersapai apa itu salah satunya mensejahterakan rakyat ya melalui penegakan hukum ini tentunya bisa akan menuju ke arah sana yang objektif tadi sudah semuanya akan masuk nih kepada majelis kepada hari pertimbangkan semuanya sebenarnya semuanya akan melihat dan dengar sebenarnya bagaimana rigidnya pertimbangan hakim dan kami terima kasih sekali ya data itu bisa masuk dan kami pun juga bisa memberikan data yang betul-betul up to date dan real objektif karena itu memang kita dapatkan dari proses tahapan penyelidikan-penyelidikan yang yang kami punya apa kemanggilan menteri-menteri perdagangan setelah atau melimbau supaya ini tidak terlihat seakan-akan di politis saat ini oh gitu jadi sampai saat ini proses pemeriksaan alat putih sudah berjalan kami tidak tidak hanya kepada menteri semuanya itu berjalan berjalan kita lakukan pengumpulan alat putih untuk yang perkara ini tentunya adalah untuk mencukupi alat putih untuk pembuktikan perkara ini dan kami tadi sudah sampaikan penanganan perkara ini mulai 2015 sampai 2023 makanya saya minta teman-teman dukung kami sabar ayo kita kawal perkara ini nanti kayak apa di akhirnya itu ya kira-kira terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih